selamat menikmati 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 disini ini yang ekstrim lah maksudnya jadi ketika kita gerus badan segini nah berarti kalau menurut artikel ini menurut tesis ini ini enggak masuk belum masuk karena masih masih belum nempel kan jadi harus 20-25 bisa 20 ini sampai 25 nanti pas lagi di matanya jadi 25-30 di sini saya naikin di sini Hai itulah cuman lagi-lagi ini yang yang saja range ini sebenarnya kenapa ada range karena orang-orang sebelum kita sudah memikirkan hal itu jadi mereka sudah sudah riset sebenarnya mereka sudah memikirkan saya mau buat buat pohonan buat nebang pohon saya pakai 17 chipping saya pakai 20 chipping pakai 25 Oh pas nih ya toh buat buat nebang pohon kan kita nggak perlu seles kertas tidak perlu maksudnya tidak perlu ketajaman yang yang ekstra nggak perlu rapi-rapi ya bukan rapi tajem Hai semakin besar sudutnya kan semakin turun tingkat ketajamannya semakin kecil sudutnya semakin tinggi tingkat ketajamannya nah masalahnya itu untuk tebang pohon kita perlu tajam banget atau nggak apa-apa kita perlu kekuatan kita perlu kekuatan-kekuatan ya jadi diambil 25-25 segini 30 diambil kayak gitu jadi hal ini sebenarnya udah berdasarkan ya penelitian dari orang-orang terdahulu kita melalui pengalaman ya ya tentunya terlebih untuk yang untuk yang pabrikan ya mereka memang sudah pasti pasti udah ngetes ya jadi ya lagi-lagi ini hanya kesepakatan ya silahkan aja dicoba ah saya nggak percaya ambil man Oh saya mau benar-benar berbeda ya saya mau nebang pohon pakai sudut 17 ya silahkan nggak bakal salah cuman hati-hati cipin tuh kan kayak gitu tapi kalau ternyata nggak cipin ya Alhamdulillah berarti untuk dan dia itu parameternya banyak mungkin juga materialnya bagus mungkin juga sepuahnya bagus dan asahannya bagus berarti golongannya cakep gitu iya golongannya cakep nah itu jadi nanti balik lagi ke situ nah apa lagi ya jadi tadi untuk menentukan sudutnya itu kira-kira kalau di asahan jadi seperti apa ya cara masahnya sama-sama boleh contohkan Gari biar kita nggak bisa-saham pusing eh sini lah pisau kali pisau nggak usah golok kali pisau eh kalau golok kalau ais itu nggak dipunggang di tangan ya hahaha ini bisa ya itu bisa ini sebenarnya nanti masuk ke materi selanjutnya nih cuman nggak papa-apa ya saya kasih bocoran ini sudut Hai enggak polo Hai tonnya jadi 45 turun lagi 22 nah sudut 22 ini yang kita kunci di sini Oh fungsinya di situ ya 22 di sini kita harus ingetin kita dimana udah ya udah bisa konsisten aja di sini jadi itu untuk keuntukan sudah seberapa kita nanti gesek pisau nya ya jangan sampai misalnya Bang saya udah ngasah ucuk 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 saya pakai ciping gumpal Hai terus ya udah berarti sudut jangan terlalu rendah ya Abang naikin naik gini gimana Bang Hai ya lupa saya sebelumnya gimana ya saya ngawur banget ya ini kan nggak ketemu barang menternya iya kayak gitu fungsinya kita memperhatikan sudut-sudut ini sudut ini itu untuk antisipasi itu kalau misalnya saya rasanya di sudut ini misalnya sudut segini terus ciping ya berarti saya naikin dikit Oh saya asal lagi naikin dikit masih ciping saya naikin lagi udah nggak ciping sudut itu yang cocok untuk pisau ini ketahuan nanti di pisaunya itu ya pisau ini saja tapi bukan bukan dengan pisau yang lain ini misalnya saya dapat di sudut 20 belum tentu ini udah 20 siapa tau tuh lebih lebih rendah atau lebih tinggi Oh jadi itulah uniknya ngasah beda-beda ya beda-beda saya kayaknya boleh saya singkirin ya jadi jadi nggak ini pakem ini nanti diselesaikan tau bahannya ya iya balik lagi ke penyempuhan balik lagi ke kayak ini saya punya dua golok berbeda ini berarti nggak bisa saya samain satunya 17 saya ambil 17 semua berarti nggak bisa karena ini bahannya beda yang ini misalnya ini fair yang ini apa R690 cu ah banyak modern ya banyak modern lah nggak bisa ya nggak bisa nah caranya untuk mengetahui sudut kita sudah ideal atau tidak ketika kita ngasah itu digerit 200 atau digerit 400 digerit rendah lah itu mah itu harus sudah bisa seles kertas begitu sudah bisa harus seles kertas setelah kita seles kertas kita cobain dikayu gini coba lagi slice lagi masih bisa apa nggak kalau bisa masih bisa berarti sudutnya sudah sesuai kalau nggak bisa kalau nggak bisa berarti sudutnya harus kita tinggikan lagi oh bisa nya nggak kuat ya bisa nya nggak kuat nah saya ambil dulu ya kertasnya bang ya iya iya ini juga nih apa makarinya lumayan berat juga berarti ada hitung-hitungannya segala ya iya jadi sudah masuk ke matematis saya jujur saya takut loh kalau misalnya nggak ada hitung-hitungannya begini ini apalagi tadi nanti mau diujikan sama saya juga lalu bolos nggak ada ini nggak ada nguji ini cuma parameter saja ini mudah-mudahan tajem ini sudah dianggap tajem ya kita ada yang tambah ini belum ini belum saya pikir udah tajem banget kalau udah begitu belum belum kertas itu untuk mengetes kerataan mata oh jadi kadang kita menemukan ada microchipping kecil apa gompal-gompal kecil yang nggak bisa dilihat di mata iya di kertas ini bisa kelihatan kalau detok nah itu microchipping itu juga fungsinya kenapa ketika di grade 200 atau di grade rendah kita juga sudah harus bisa selain kertas jangan sampai kita udah naik ngasah sampai 1000 sampai 2000 tiba-tiba microchipping mau nggak mau kita harus kelihatan bawah jadi ketika di 200 atau 400 kita seharus memastikan jangan gini iya orang jangan gini nggak kelihatan pelan aja jalannya nah jadi detil ya berarti kita bisa naikin lagi ke atas hmm nah balik lagi ke tadi ini kan udah enak nih iya udah saya cobain nih kayu digodot kayunya ginin cobain lagi di kertas nggak berubah berarti sudut ini sudah sesuai oh gitu ya atau kalau emang kita mau ini kita bisa nurunin lagi sudutnya kalau kita mau mau mainin lagi ah untuk 200 ketajaman ini saya masih kurang nih turunin lagi sudutnya kita asal lagi ya sudutnya kita turunin coba ini coba ini lagi kayak tadi gitu ya ternyata ya iya jadi balik lagi ngasa itu tujuan nah kayak gini eng pas disini tuh tuh berarti ada masalah disini oh ketauan kayak gitu ya iya setajam ini setajam ini tajamnya tuh belum mata jadi kita harus balik lagi ke batu yang agak kasar lagi atau ya di batu itu kita kurang lama mengasari batu itu gitu itu fungsinya supaya kita gak ketika udah di seribu kita balik lagi ke bawah kayak gitu itu untuk di batu kasar tadi ya ya jadi memang di batu kasar itu di bawah seribu lah itu sudah harus dipastikan dia tajam dia bisa slice kertas dengan bevel ya kita mau dengan bevel yang kita mau oke udah bisa slice kertas cobain di kayu jangan kayu yang empuk agak keras cuma juga jangan keras-keras banget saya pakai ebony gitu jangan ini kan jati jati masih oke lah saya slice begini aja gak boleh dibacok begini lagi kalau keuntukannya untuk bacok ya silahkan oh jadi kalau emang golok bacok harus berani bacok iya jangan nanti golok bacok cuma saya slice-se slice cuma saya slice-se slice jadi fungsinya kayak tadi biar kita udah biar kita gak spend time maksudnya kita gak ngabisin waktu jadi di grade rendah kita memang sudah form sudah kita udah nyaman dengan sudut itu oke cuma lagi-lagi kan ini sudut untuk pisau ini tidak dengan pisau yang lain jadi bisa aja ini tadi saya katakanlah 17 yang itu bisa 2-3 misalnya atau malah bisa lebih bisa sebaliknya malah bisa lebih rendah kayak gitu jadi ya ya harus diperhatikan juga lagi-lagi ya ngasah itu tujuan saya mau ngasah pakai batu ini saya mau ngasah buat sembelih di sudut 20 sampai grade 12 ribu misalnya ya udah kita ngasah bukan gue mau ngasah buat apaan ya mau juga gue mau ngasah ngasah aja udah buat apaan kayak ngasah biar tajam bukan bukan seperti itu ya bukan kita menyesuaikan menyesuaikan dengan fungsinya kayaknya kayaknya ngasah ya udah aneh ngasah air aneh pakai speksebelnya nyatuh nyampe rumah kalau dipakai buat dapur eh kasihan bini kayaknya kayaknya ngasah itu tujuan aneh mau ngasah ada nawaitunya kayak jamin wah saya mau ngasah buat dapur sampai grade 40 eh sampai grade 400 di sudut 20 di lain Allah hahaha udah itu yang kita ingin atau menambahin yang kemarin kalau gue sembelih saya ngasah saya mau ngasah buat sembelih di grade 12 ribu di sudut 17 di lain Allah nah caranya itu nggak mungkin deh saya dari langsung ke 12 ribu iya mungkin kan biasanya kenaikannya 2 kali lebih 4 misalnya dari 100 naik ke 200 naik ke 400 naik ke 800 atau langsung naik ke 1000 dari 1000 naik ke 2000 ke 2000 naik ke 4000 atau ke 5000 dari 5000 langsung ke 12 ribu oke gitu atau ke 8 ribu nggak apa-apa atau ke 12 ribu juga nggak apa-apa atau ah saya ngasih saya saya cuma 2 doang batu ya mau kok dari yang kasar dari 100 langsung ke 12 ribu ya silahkan cuman biasanya lebih lama dan batu 12 ribunya itu lebih cepat habis karena dipakainya lebih lama kondisi pertama lebih lama terus kondisi mata apa pemukaan ini lebih kasar jadi kayak nyerut jadi kayak nyerut jadi kayak nyerut batunya kayak gitu boleh ya boleh cuma ada agak lebih lama kayak gitu kita bagi 2 aja kali ya videonya ya jadi nanti ada tanya jawab ini materi udah selesai udah selesai kita stop abis itu nanti kita buat video lagi buat tanya jawab video tanya jawabnya tentang bevel ya tentang bevel bukan tentang apa tuh tentang minta cara melet cewek kita nanti akan itu oke kita tutup terima kasih sampai seminggu ini matahari ini nanti setelah ini kita lumayan lagi untuk tanya jawab oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih